Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau suara Bu Emi di sini jelas. Oh iya, saya lalu. Oke. Lalu gitu. Jadi kayaknya memang kalau untuk adik-adik dengar sekarang mungkin kondisi... Tidak dengar lagi. Tidak dengar lagi. Bu Marta bisa dengar suara saya? Bu Marta bisa dengar suara saya? Tidak dengar di sini. Tidak dengar di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu kakak. Perkenalkan dulu bapak. Kita panggil bapak di sini ya. Nama bapak Robi Setia Permanah. Bapak berasal dari Pesisir Barat Pantai Sumatera. Tepatnya dari Provinsi Sumatera Barat. Pasti ada yang pernah ke Sumatera Barat ya. Nah ini sudah ada bilang kami dari Aceh. Pinsah Madinah dari Aceh. Oke. Jarak berapa yang kita gitu ya? Sekitar seribu kilometer lah Aceh sama Sumatera Barat. Kebetulan kakak di sini bertindak sebagai moderator. Bapak bertindak sebagai moderator. Yang akan memandu jalannya. Jalan ikon kita hari ini. Yang akan dipindu atau akan disampaikan oleh ibu kita yang... Keren banget. Dari Provinsi yang mirip huruf K. Dari Pulau Miripur Huf K. Ayo Pulau Bapak Ikira. Yang ada-ada huruf K. Bapak tunggu dulu jawapan kita. Ada yang jawab belum? Belum ada yang jawab ya. Kan sampai baru sedikit yang ikut. Baru sekitar 35. Ini Dipani kita sudah jawab. Sulawesi betul. Ibu kita ini dari Provinsi Sulawesi. Tepatnya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, beliau adalah Ibu Sunarmi SPDI. Guru SDN 1 Talisei Kota Palu. Nah, seperti adik-adik sahabat rumah belajar tahu Palu ya. Nah, nama Palu ini kalau di bahasa Indonesia kan... Satu yang digunakan untuk biatan tukang ya. Mungkin itu ada sejarahnya kenapa namanya Palu. Nanti mungkin Ibu Emi-nya nanti bisa bercerita. Jadi, Ibu Sunarmi ini atau lebih supaya akrabnya kita panggil Ibu Emi adalah Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Adik sahabat rumah belajar. Sebelum Bapak serahkan sama Bu Emi, ingat ya. Pada kegiatan kita ini akan ada kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Yang mana ada tiga kali sesi. Ada kuis Ki Hajar 1, kuis Ki Hajar 2, dan kuis Ki Hajar 3. Yang masing-masing kuisnya nanti akan menyediakan hadiah pulsa Rp25.000. Oke, berarti di sesi kita ini ada Rp75.000. Sampai siang nanti ada Rp225.000. Kalau dikandikan dengan room SD, SMP, SMK, dan SLB, itu ada Rp1.125.000 loh untuk satu hari. Jadi, kalau ada kakaknya yang di SMP, kakaknya yang di SMA, ada kakaknya di SMK, ayo aja ikut ikon Sampai DRB di room-nya masing-masing. Karena rugi loh kalau nggak ikut. Selain kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita juga akan dapat hadiah pulsa bagi yang bisa menjawab dengan cepat. Ya, oke. Betul begitu, Bu Emi. Iya, betul sekali, anak-anak keselamanya. Tunggu, Pak Robi. Ya, oke. Karena sedang-sedang menunjukkan pukul 7.42, kita persediaan kepada Bu Emi untuk menyampaikan materi tema 8, subtema 3. Yang saya lihat keluar, oh belum hujan di sini temanya adalah penuh hujan. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Pak Robi. Baik, anak-anak ibu sekalian di seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, anak-anakku di seluruh Nusantara, sahabat rumah belajar, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berjumpa di Rum Sapa Duta Rumah Belajar ini, yang merupakan program dari pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, tadi sudah diperkenalkan sama Pak Robi ya, nama Ibu adalah, ini langsung share konten saja ya Pak Robi. Nama Ibu, Ibu Sunarni. Tentu saja ya. Nah, Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Emi ya, jadi anak-anak Ibu sekalian bisa memanggil dengan nama Ibu Emi. Kemudian Ibu tadi sudah disampaikan, Pak Robi, Ibu berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, hari-hari Ibu mengajar di SDN 1 Talise, atau SD Negeri 1 Talise, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini Provinsi Daerah Tempat Tinggal Ibu ini, setahun yang lalu, terkena musibah yang sangat dasyat ya anak-anakku sekalian. Kena musibah sekaligus tiga lagi musibahnya, bukan hanya satu, yaitu gempa bumi, kemudian tsunami, dan likuifaksi. Ya Allah Subhanallah, sangat luar biasa itu musibah di daerah Ibu pada masa itu, setahun yang lalu ya. Baik, anak-anak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu ingin tanya dulu kepada kalian. Pada tema delapan, sub tema dua lalu, kalian tentu sudah belajar tentang kemarau ya anak ya, musim kemarau. Kemudian, apakah yang ada di pikiran anak-anak Ibu sekalian, ketika mendengar kata musim kemarau itu ya anak ya, masih ingat pelajaran yang lalu? Kemarau ya. Apa yang ada di, di apa? Ini ada kuisim kemarau. Kering ini ya. Bisa kita lihat. Ya. Tentu apa di situ ya, panas. Terus. Pak, jawab kekeringan, ahnaf, kekeringan, kekeringan. Kekeringan, nah betul ya. Sampai, tadi ini ahnaf, kekeringan, panas, betul sekali. Jadi, minggu lalu, Pak, pada tema delapan, sub tema tiga lalu, kalian sudah belajar tentang kemarau. Nah, sekarang kali ini, kita akan belajar pada sub tema tiga, yaitu penghujan. Jadi, lawan dari kemarau, kebalikannya, kalau pada sub tema dua lalu, itu belajar tentang kemarau. Nah, sekarang pada sub tema tiga, masuk pada sub tema tiga, yaitu penghujan. Baik, anak-anak ibu sekalian. Nah, sebelum kita belajar tentang musim hujan ini, apa saja kah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini, karena kita sekarang ini belajarnya di rumah, tidak lagi ke sekolah. Jadi, anak-anak ibu sekalian, senang sekali, Alhamdulillah, dan patut bersyukur, karena pemerintah menyiapkan room pembelajaran, yaitu melalui Sapa Duta Rumah Belajar. Jadi, kita semua bisa bertemu di sini, di room ini, untuk menggali ilmu, pengetahuan, untuk belajar bersama, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah, ini kita lihat dulu. Dalam tema ini, nanti ada bahasa Indonesia, ada matematikanya, dan seni budaya, dan keterampilan. Ini pertama tujuan pembelajarannya. Setelah kalian belajar, nanti diharapkan, kalian dapat menemukan, ungkapan pujian dengan tepat. Nah, ini nanti bahasa Indonesia, anak-anak ya, nanti kelas 1 belajar bahasa Indonesia. Kita akan memberikan, ungkapan pujian, memuji teman, ya, memuji, siapa adiknya, ya, kakaknya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siswa dapat, memerankan, ungkapan pujian, secara lisan, dengan benar. Jadi nanti setelah, membaca, kisah, kalian dapat, mengungkapkan, pujian, dengan lisan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat, mengidentifikasi, persamaan dan perbedaan, lamanya waktu. Nah, ini masuk pada materi nanti, matematika. Kita akan mengidentifikasi, lamanya, waktu yang kita gunakan, ya, anak-anak ya. Kemudian, yang keempat, siswa dapat, menuliskan, aturan makan dengan baik. Nah, masuk seni budaya, dan keterampilan. Nah, kita ada punya, punya aturan makan. Ada seninya, kalau makan gimana, ya. Makan dengan duduk, dengan baik, dengan tenang. Makan tidak boleh sambil berbicara, dan sebagainya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan selanjutnya, yang terakhir ini, tujuannya adalah, agar kalian dapat, nanti setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat menceritakan, pengalaman dalam menerapkan, aturan makan, ya. Nanti ada aturan makan di rumah, ya. Kita terapkan, kita ceritakan di sini, bersama teman kalian, ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada, materi, kita langsung saja, dikasih besar dulu. Saya besok dulu, Kak Robby, Tujuannya, nah ini, ayo bermain peran. kita akan bermain peran, ini, ya. Sama-sama, ini ada bonekanya, ini ya, lucu, ya. ini. Nah, ini gambar di sini apa ini? Ada titik-titiknya ini, kita kan bicara tentang hujan kali ini, anak, ya. Di sini ada gambar hujan di sini, ya. Kita akan berbicara tentang musim hujan. Sekarang, anak-anak sekalian yang mendengarkan, ibu yang membacakan, ya. Nah, ini untuk, ya, ini untuk kelas 1, semester 2, ini biasanya anak-anakku semuanya sudah ada yang membaca lancar. Kemudian kedua, sudah ada yang bisa membaca, ya. Walaupun belum lancar, tapi sudah tahu membaca. Yang ketiga, ini tipe kelas 1, semester 2, yang ketiga adalah, masih mulai mengeja. Misalnya ini, M, U, Mu, S, I, S, M, S, M, S, itu semuanya ketiga tipe kelas 1, semester 2 ini tadi, ini adalah bagus semua. Dan yang masih mengeja, diharapkan, ibu berharap untuk selalu rajin belajar di rumah, nak, ya. Rajin belajar bersama kakak, bersama ayah dan ibu di rumah. Supaya nanti ketika naik di kelas 2, sudah tidak mengeja, baca lancar, ya. Baik, sekarang anak-anakku sekalian mendengarkan, ibu yang akan membacakan, pemainan ini, berita ini ya tentang hujan. Baik, musim hujan masih berlangsung. Nah, ini di daerah kalian hujan tidak ini, Siapa yang hujan di daerahnya? Ayo. Siapa yang hujan di daerahnya kira-kira ini hari ini? Ya. Iya. Ada yang hujan tidak di situ. Nah, sekarang ibu lanjut ya. Hujan sering turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Nah, Benny berangkat ke sekolah saat hujan menggunakan jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Jadi, Benny selain memakai jas hujan, Benny tadi memakai payung juga. Jadi, dua perlindungan dari tubuhnya supaya tidak terkena air hujan. Karena kalau kena hujan, biasanya kita akan sakit ya, nak ya. Iya. Lanjut. Jadi, Benny tadi ya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu dengan Edo. Nah, Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Jadi, Edo tidak menggunakan jas hujan, juga tidak menggunakan payung. Nah, sedangkan Benny tadi, dia menggunakan jas hujan. Kemudian, dia juga pakai payung supaya terlindungi dari hujan. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini Benny dan Edo. Nah, ini. Kemudian Benny menyapa Edo. Hai, Edo. Apakah kamu tidak membawa payung? Nah, Edo menjawab. Iya, Benny. Payungku rusak. Gitu. Kata, oh, payungnya Edo rusak. Kemudian Benny bertanya lagi. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Nah, Edo menjawab. Aku tidak punya jas hujan juga. Waduh. Ini Edonya. Sudah payungnya rusak. Terus, jas hujannya juga tidak ada. Jadi, nanti Benny meminjamkan tidak ya ini? Ayo, kita lihat lagi. Nah, ini Benny. Kalau begitu, pakai saja payungku ini. Nah, ternyata Benny akan meminjamkan payungnya kepada Edo. Nah, kalau begitu, pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja. Nah, ini berarti Edo, Pak Benny baik hati ini meminjamkan payungnya kepada Edo. Apa, kepada Edo ya. Kemudian, dia hanya menggunakan jas hujan saja. Jadi, ini Edo mengucapkan terima kasih ini ceritanya. Kemudian Edo menjawab ini. Wah, kamu baik sekali, Benny. Nah, ini uncapan terima kasih tadi ya, anak ya. Kamu baik sekali, Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payung untukku. Begitu, kata Edo. Terus, Benny menjawab lagi. Ya, sama-sama, Edo. Kamu bisa memakainya. Agar tidak kehujanan ketika berangkat ke sekolah. Gitu, kata Benny. Jadi, Edo mengajak mereka berangkat. Ayo, kita bersama-sama yuk. Gitu, kata Edo. Jadi, pergilah Benny dan Edo ke sekolah dengan menggunakan payung dan jas hujan. Jadi, itu tadi kedua sahabat, yaitu antara Benny dan Edo yang mau berangkat ke sekolah di saat musim hujan. Jadi, ketika musim hujan, kita harus menyediakan apa tadi, Nah? Payung, apa lagi? Jas hujan. Jadi, ketika hujan, kita sediakan pelindung kita dari air hujan agar kita tidak terkena penyakit. Kita mulai lagi, tidak mau. Ini di-share konten lagi, Kak Roby. Ini juga ada lupa siswa kita satu di sini. Ya, ya. Langsung saya... Ah, ya. Siswa kelas satu. Kelas satu ya, anaknya. Ya, adik sayang. Ayo. Pintar ya, anaknya. Pintar. Sekarang kita lanjut lagi. Oh, tidak mau lagi ini. Oke. Tidak mau di-slate show ini, Kak Roby, ya. Coba di-enter atau di-enter atau next book. Ya, ya. Entar mungkin. Ini masih bisa, Mbak Mata. Kembali ulang. Nah, kita lanjut. Sekarang, nah, tadi kan sudah dengar cerita tentang Benny dan Edo yang pergi berangkat ke sekolah sementara musim hujan. Jadi, Benny dan Edo saling meminjamkan payung dan jas hujan. Sekarang kira-kira anak-anakku semua bisa menuliskan enggak ungkapan pujian yang kalian ditemukan dalam dialog tadi di atas. Bisa tidak? Ayo. Siapa yang bisa ini? Yang menuliskan dialog. Bisa dialog tentang Edo dan Benny tadi. Bisa? Dari Desi Susanti katanya baik sekali. Dari Dava Miftah, Benny sangat baik. Oh, iya. Dari ini. Benny sangat baik. Terus dari Desi ya. Desi Susanti, Benny baik sekali. Wah, bagus. Sekarang kita lanjut sini. Udah mau lagi, Pak Roby? Atau kita pakai PPT yang... Cepat di-enter, Bu, kalau dengan enter. Kita coba enter. Kita coba enter. Oh, enter. Oh, iya. Tetap sama, Mbak Marta. Saya skip aja dulu. Kalau anda panah ke kanan. Kanan-kiri enter. Diam aja dia. Ini kalau kelamaan. Ini ya, Bu. Iya, pertama tadi selalu bisa. Kalau udah dalam, selalu gini. Tunggu-tunggu. I skip kembali aja ya. Kembali ya. Stop sharing. Share dulu. Mana tadi? Tunggu ya, nak ya. Masih ada. Ini. Stop sharing dulu. Nah, ini kalimat pujiannya, nak ya. Wah, kamu baik sekali, Beni. Itu kalimat pujian dari si Edo. Karena Edo telah meminjamkan payung kepada Beni. Nah, jadi inilah kalimat pujian tadi, nak ya. Dia memuji ya. Wah, kamu baik sekali, Beni. Terima kasih ya. Sudah meminjamkan payungmu untukku. Nah, ini kalimat pujian dari Edo untuk Beni. Itu namanya kalimat pujian. Kita memuji ya, nak ya. Seperti misalnya di rumah. Adiknya sudah membantu kakak di rumah ya. Misalnya kakak dibantu adik. Jadi kakak mengucapkan terima kasih. Aduh, terima kasih ya, adik. Kamu sudah membantu kakak tadi mencuci piring. Nah, itu juga kalimat pujian. Kemudian, apa lagi? Siapa yang bisa mengungkapkan kalimat pujian lagi selain ini? Ayo, ada tidak? Ada yang bisa menulis pelan-pelan? Nah, Beni, kamu baik sekali. Ini dari Ahnab, bagus. Dari Desi Susanti, pintar sekali. Iya, iya, boleh. Pintar semua anak-anak ibu ya. Kelas satu sudah mulai pintar ini. Belajar menulis dan membaca. Sekarang kita lanjut lagi. Ini ada yang sudah pandai mengetik loh. Gua insya. Iya. Kami sudah pandai mengetik katanya. Pintar. Pintar, sudah pandai mengetik. Alhamdulillah, sudah pandai mengetik kelas satu. Ayo, mau lanjut lagi. Oh, enggak mau dia kalau kelamaan ya, Bu Marta. Atau pakai itu saja, pakai PPT yang belum di... Itu kan. Dia selalu kembali dulu. Kalau kembali, ya mau. Kembali dulu, baru ini lagi. Ayo, sekarang kedua anak ya. Tadi sudah menuliskan ungkapan pujian. Contohnya sudah ada tadi ya. Misalnya temannya habis membantu mengambilkan tas. Atau memegangkan tasnya ketika kamu misalnya di sekolah sedang mau pergi ke toilet. Nah, tolong dulu bantuin tasku dong. Pegangin ini tas saya. Misalnya gitu. Jadi, setelah selesai dari toilet, tentu kalian mengucapkan kata pujian kepada temannya dengan mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih teman-temanku. Kamu sudah menolong saya pada hari ini. Nah, itu sudah kalimat pujian. Terima kasih. Sekarang, tuliskan tanggapan untuk pujian yang kalian temukan dalam dialog tadi. Jadi, ditanggapi. Seperti Edo tadi. Apa namanya? Benny menanggapi Edo tadi. Bisa enggak menuliskan kata tanggapan? Nah, yuk. Siapa yang bisa? Dari cerita tadi. Ada kata pujian. Setelah dipuji, yang dipuji memberikan tanggapan. Itu maksudnya. Nah, bisa enggak? Ayo. Oke. Siapa yang bisa? Desi Susanti. Terima kasih Edo untuk pujianmu. Oh iya, bagus. Itu tanggapannya. Siapa ini? Dari Desi Susanti. Terima kasih. Oh iya. Kemudian dari Kuinsa. Kuinsa. Benny. Benny, Kak, bukan Edo. Oh iya. Benny, bukan Edo. Betul. Benny, bukan Edo. Ibu yang keliru ya. Sebut Tawa ini. Aduh, iya, iya, iya. Betul. Dari Dea. Terima kasih untuk pujiannya. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ini. Ini tanggapannya apa ya? Tidak mau lagi dia, Kak Robi. Selalu harus di-stop dulu dia. Kalau share window aja gimana? Tidak share. Harus di-stop dulu baru mau dia. Habis jika waktu ya. Nah, ini kata tanggapannya dari ini. Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Ini tanggapannya Benny terhadap Edo. Ya, itu tadi. Jadi, kita memberikan kata pujian. Hari ini kita belajar tentang kata pujian. Kemudian, kata tanggapan dari pujian tadi. Setelah dipuji temannya, aduh, kamu baik sekali. Benny, sudah meminjamkan payung untukku. Edo. Jadi, kemudian, ini tanggapannya. Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan ketika berangkat ke sekolah. Supaya Edo itu, jadi Benny tadi baik sekali meminjamkan payung kepada Edo. Sehingga Edo itu ketika berangkat ke sekolah terlindungi oleh payungnya. Siapa tadi, nak? Payungnya Benny. Terlindungi oleh payung yang dipinjamkan oleh Benny. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ayo mengamati. Kita akan mengamati di sini. Ini gurunya. Baca lagi. Hujan. Ini ibu yang ngomong. Bu, tunggu. Ini kayaknya ada yang hidup dulu speaker-nya, Bu Emi. Iya. Dulu ini. Tadi ada sedikit ribut. Oke, kayaknya sudah. Oh, ya sudah. Boleh. Ya, ibu lanjut lagi. Boleh, nak? Mendengar suara, Kak Robi? Kak Robi? Iya. Ibu lanjutkan dulu. Ini, ayo mengamati. Ini masih mengamati hujan kita, ya, nak, ya. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-temannya. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Dia ingin bermain bola bersama teman-temannya. Nah, Benny ini ingin bermain bersama temannya ini. Pulang sekolah biasanya kan bermain. Nah, ini hujan. Nah, dia lama ini berhenti, nunggu berhenti hujan. Mau bermain, nggak bisa karena hujan. Apa yang dia lakukan? Kita lihat di sini. Ini, ayo bantu Benny mengukur lamanya waktu menunggu hujan. Tadi lama ternyata. Kita akan bantu Benny mengukur lamanya waktu. Nah, ini lamanya waktu menunggu berhenti hujan, lamanya waktu kalian berangkat ke sekolah berapa lama. Nah, kita lihat sama-sama di sini, ya. Ini masuk pelajaran matematika. Kita akan bantu Benny mengukur lamanya waktu. Seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini mengukur lamanya waktu mencuci tangan. Terus lama waktunya ibunya menyetrika. Lihat gambar di sini, nak, ya. Sekarang ibu ceritakan, ibu bacakan lagi. Setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Nah, ini Benny mencuci tangan setelah mengganti pakaiannya. Apa gunanya cuci tangan? Agar kita selalu terjaga dari kuman. Bersih dari kuman. Seperti sekarang. Sekarang kan kita lagi ini diserang wabah COVID-19, ya, nak, ya. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan secara teratur, ya. Benny sedang mencuci tangan. Ini waktunya lama tidak kalau cuci tangan ini? Cuci tangan pakai sabun. Nah, itu dia sebentar, nih. Di bawah. Cuci tangan waktunya sebentar. Ini menghitung waktu tadi kita, ya, nak, ya. Cuci tangan berarti waktunya sebentar. Nah, kalau ibu menyetrika, kita lihat ini. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Nah, menyetrika pakaian itu dengan menyiapkan makanan lama tidak ini waktunya. Kita lihat. Nah, ini lama di sini, ya. Nah, ini menghitung waktu lama atau sebentar. Jadi, yang mencuci tangan tadi sebentar, kalau menyiapkan baju, menyiapkan apa? Makanan, menyetrika pakaian, itu makannya lama, ya. Betul. Ini lama waktunya. Ini menghitung waktu kita saat ini, nak. Matematika pelajarannya, ya. Kita lanjut lagi. Tidak mau lagi. Stop lagi. Kita mulai lagi. Nanti anaknya sabar, ya. Kita harus mulai seperti ini. Ya, ini. Nah, ini. Kita tadi menghitung waktu. Ini lihat. Sebentar artinya membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, seperti cuci tangan tadi, itu membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, yang lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kita menghitung waktu tadi. Ya, kalau lama berarti membutuhkan waktu yang banyak. Seperti ibu tadi sedang menyiapkan makanan, lalu menyetrika baju, berarti membutuhkan waktu yang lama. Kalau Benny mencuci tangan tadi, membutuhkan waktu yang sedikit. Sekarang ibu tanya dulu anak-anak sekalian siapa yang bisa menjawab ini. Kalau makan, kira-kira membutuhkan waktu lama atau tidak ya? Makan. Waktunya lama atau cepat kalau makan? Deva lama katanya. Iya, lama sampai Indonesia. Sebentar. Cepat. Iya, bagus. Jawabannya bervariasi. Makan membutuhkan waktu sebentar. Lama karena harus dikunyak. Iya, betul sekali. pintar ya Naya karena harus mengunyah makanan. Betul. Jadi, kalau anak saya lama karena harus dihisap-hisap dulu. Iya, betul. Karena kelas 1 itu pergantian ini ya. Giginya pergantian gigi seri apa namanya ya. Pergantian gigi kelas 1. Jadi, membutuhkan waktu lama untuk mengunyah makanan ya Naya. Nah, itu tadi kita menghitung lamanya waktu. kita lanjut. Ini kembali lagi. Ini Pak Robi harus kemari lagi. Harus ke sini lagi. Tidak apa-apa. Nah, kembali lagi nak. Sebentar ya nak ya. Habar dulu. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, kita sekarang latihan. Tentukanlah lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Ayo. sebentar ada gambar ya nak ya. Sebentar ada gambar. Nanti kalian tentukan lama waktu mengerjakannya. Apakah lama atau tidak. Nah, ini. Beri tanda payung bentuk untuk waktu mengerjakan yang lama. Nanti yang di sini yang lama kita beri tanda payung. Kalau yang waktu yang ini yang sebentar kita akan beri tanda daun. nanti sama-sama dengan ibu guru di sini ya. Sekarang ini gambarnya. Ya, ini membencah buku. Belajar butuh waktu lama atau yang sedikit ini? Ayo, gambarnya payung atau daun kira-kira. Apa yang bisa? ini payung kanaya jawab payung kuinsa payung ahnah payung deva lama oh deva lama aduh harus gambarnya ya bu Emi bukan lamanya banyak yang payung kita lihat dulu wow ternyata betul udah tepuk tangan semuanya ya jadi belajar itu membutuhkan waktu yang lama supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari tadi baik sekarang kalau gosok gigi kira-kira lama atau sedikit nah ayo ini lama apa tidak ini payung atau daun ayo kita jawab bersama yuk apa yang bisa jawab tadi Pak Robi payung atau daun kira-kira daun 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 semua ini kita lihat ternyata pintar semuanya waduh sekarang kalau kita menggunakan pakaian atau ganti pakaian lama atau tidak siapa yang bisa jawab ayo ayo kalau ganti baju lama enggak ayo butuh waktu lama daun semua ya daun semua betul sekali ternyata hebat-hebat semua ini anak-anak kita ini Pak Robi anak-anak di seluruh Nusantara sahabat rumah belajar pintar semuanya sekarang ini kalau tidur kita butuh waktu lama atau cepat atau tidak ayo sayang semuanya Dejeverson Kuinsa sampai Repina Desi Kanaya itu semua jawabnya payung berarti tidurnya membutuhkan waktu yang lama oke ternyata semuanya benar wow pintar semua ini anak-anak kelas 1 anak-anak kelas 1 sudah pintar semua semuanya ini ternyata kita lanjut disini ayo membaca kita akan membaca disini nak ya sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini kita urutkan berdasarkan lamanya waktu nanti kita mengurutkan lagi berdasarkan lamanya waktu setuju tidak ini pasti setuju semuanya kita akan mengurutkan berdasarkan waktu dimulai dari kegiatan yang paling sebentar berilah nomor di bawah ini sesuai dengan urutannya nah ini ada gambar kita akan beri nomor caranya nanti diurutkan dari waktu yang paling sebentar jadi waktu yang paling sebentar kita beri nomor urut 1 kira-kira yang mana ini yang paling sebentar ini waktunya ada ganti pakaian ada sementara tidur terus membaca terus yang gosok gigi ini yang butuh waktu sebentar kira-kira yang mana ya nak ya ini sudah ada dua jawaban pakaian pakai baju kalau jeperson ini sikat gigi wow ini tapi kalau desi sudah langsung dia bikin 1 4 3 2 oh iya kita lihat dulu 1 berarti ganti baju 2 gosok gigi 3 belajar dan keempat tidur yang paling lama bagus sekali pintar tadi sama kuinsa itu 1432 jawabannya 1432 oh bagus pintar ini tadi saya kalau lihat chat nanti macet lagi biar Pak Robby saja baik anak-anak semua jadi tadi sudah mengurutkan waktu dari yang membutuhkan waktu sebentar dan sampai kita membutuhkan waktu yang lama ini adalah pelajaran matematika tadi bahasa Indonesia sudah sekarang matematika yang mengurutkan waktu jadi anak-anak sekalian sudah tahu ya mengurutkan waktu cara menilai mengidentifikasi waktu ketika kalian menggunakan waktu itu untuk kegiatan-kegiatan kalian semua baik waktu belajar kemudian bermain ya membersihkan diri gosok gigi cuci tangan belajar tidur dan sebagainya jadi dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari kita juga itu memikirkan waktu ya sebaiknya mengetahui waktu berapa lama kita harus belajar berapa lama kita harus bermain ya berapa lama kita memencuci tangan gosok gigi agar semuanya kita apa yang kita lakukan dapat teratur sekarang kita lanjut lagi ayo mengamati nah ini ini lagi kita akan mengamati lagi ini tadi tunggu nah ini ibu bacakan ibu yang membaca kalian yang mendengarkan hujan tidak kunjung redam wah ternyata hujan terus kemudian Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-temannya Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster Benny akan membuat poster aturan makan jadi ini ceritanya Benny akan membuat poster aturan makan di rumah poster ini akan ditempel di ruang makan poster dibuat agar semua anggota dapat mematuhi aturan-aturan makan di dalam rumah jadi ini hari ini membuat poster lagi kali ini berarti seni budaya dan keterampilan membuat poster tentang aturan makan kita lihat apa bahannya mulai lagi sebentar ya nak ya kembali ulang ini Pak Rodi harus kembali dulu ya udah kembali dia mau ayo berkreasi nah ini membuat poster nanti anak-anak ibu semuanya bisa mempraktekan membuat poster di rumah bersama kakak ayah dan ibu apa bahan-bahannya kita lihat disini sebentar ya ayah untuk poster ini adalah alatnya dan bahannya ada karton ada crayon atau spidol warna kemudian ada gambar untuk hiasan jadi diberi gambar supaya menarik kemudian ada gunting lem dan solatik yang kita butuhkan untuk membuat poster nah ini cara membuatnya nanti bisa kalian praktek bersama ayah dan ibu di rumah ya ya ini siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan nanti kartonnya disiapkan lalu buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya lalu tulis apa namanya mulailah menulis aturan makan tadi kan posternya tentang aturan makan jadi ditulis nanti di karton aturan makan sebagai judulnya ya kemudian tulis isi aturannya apa semua isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga disepakati dulu ayah ibu adik dan kakak menyepakati ini aturannya makan apa kira-kira kita mau buat poster gitu ya kemudian tulis dengan ukuran huruf yang besar hiaslah hiaslah keliling postermu dengan gambar-gambar ya jadi dihias pakai gambar supaya menarik lalu tempel di dinding ruang makan itu nanti cara untuk berkreasi membuat poster silahkan nanti dicoba di rumah ya ini bahannya lanjut tidak mau lagi balik dulu ya ini posternya nah ini posternya sudah jadi ini contoh posternya sudah jadi ini posternya Benny tadi ini aturan makan nah aturan makan yang dibuat Benny tadi ini satu cuci tangan sebelum makan jadi sebelum makan kita harus cuci tangan supaya bersih dari kuman kemudian kedua berdoa dulu sebelum mulai makan ya sebelum mulai makan kita juga harus berdoa terus ketiga makan tidak sambil bicara jangan makan sambil bicara ya nak ya nanti tersedak nanti ya sakit baharnya kemudian keempat mengambil makanan terukupnya ya jangan banyak-banyak nanti tidak habis ya kemudian lima menghabiskan makanan jadi makanan yang kita makan kita ambil dihabiskan ya kemudian keenam meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan jadi selesai makan sendok dan piringnya disimpan di tempat cucian piring agar tidak merepotkan lagi ibunya ya kemudian yang ketujuh merapikan kembali meja dan kursi setelah makan jadi setelah makan meja dan kursi kita rapikan kembali ya nak ya itu tadi aturan makan dalam poster yang telah dibuat oleh Benny lanjut dulu sabar dulu nak ya stop sharing dulu baru lanjut ini Pak Robby sambil santai ya nak ya sudah tahu caranya membuat poster ya membuat kata pujian ya nah ini ayo bercerita lagi ini menceritakan pengalaman saat makan di rumah nanti kalian bisa bercerita ya saat makan di rumah seperti apa ini sebenarnya mau cerita tapi waktunya nanti tidak cukup ibu ceritakan disini saja ya kalian mendengarkan dulu ibu bicara ini ibu bacakan Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak wow jangan banyak-banyak kalau ambil makanan ya nak ya nanti tidak habis kalau gak habis kasihan nasinya dibuang-buang nanti ya ada lagunya siapa itu ya lalu itu lagunya siapa Eno Lerian siapa makannya jangan dibuang-buang nanti dia menangis wow makanannya menangis nanti kok aku dibuang gitu jadi kalau makan anak-anakku semua ambil makanan secukupnya agar tidak sampai tertinggal gak habis ya kasihan nanti kalau gak dihabisin kemudian ketika Benny mengambil nasi banyak banyak-kebanyakan maka ibu mengingatkan kepada Benny untuk mengambil makan secukupnya Benny berusaha menghabiskan makanannya ya bagus harus dihabiskan kalau makan ya supaya sehat kemudian Benny menjadi sangat kekenyangan wah kalau kebanyakan tentu kekenyangan jadi anak-anakku semuanya kalau makan ambil secukupnya ya bagus jangan terlalu banyak ambil makan kita lanjut lagi ini harus stop lagi dulu gak apa-apa pelan-pelan ya kemudian ya ini kita tadi kan habis habis apa namanya bercerita tentang waktu kemudian makan sekarang habis makan tadi kan harus sebelum sebelum makan cuci tangan ini ada lagunya ya lagu tujuh langkah cuci tangan ya dengerin aja nanti ini waktunya tinggal sedikit ya Kak Robi kita harus cepat-cepat sebelumnya Bu Emi seperti yang awal tadi kan kita ada tiga quiz yang ada di awal-awal di tengah-tengah dan di akhir-akhir kita quiz dihajar satunya lama lagi Bu Emi langsung cuci hajar aja atau sebentar satu kali selesaikan dulu ya ah ya oke selesain dulu ini lagunya baru habis ini cuci hajar iya jadi setelah ini nak setelah ini ada tujuh langkah cuci tangan yang kalian harus tahu supaya selalu bersih ketika makan kemudian belajar dan semuanya segalanya harus selalu cuci tangan kita menghindari covid-19 ya penyebaran virus corona setelah ini kita akan menjawab ada tiga quiz ya tentang pelajaran tadi ya kalian pasti tahu semuanya nanti ada hadiahnya nanti Kak Robi akan memberikan ininya nanti menyampaikan tadi hadiahnya apa semua ya ini tujuh langkah cuci tangan ini ini bisa dinyanyikan ya tujuh langkah cuci tangan di cuci tangannya menggosok dan menyilang menyilang di telapak lalu tangan digenggam jempolan di usap usap mengerucut di telapak pergelangan diputar putar tanganku sudah bersih nah itu jadi nanti kita mencuci tangan nanti di hafal lagunya supaya kita mencuci tangan selalu setiap saat ketika anda makan dan melakukan sesuatu sekarang ada quiz kihajar sekarang ya Kak Robi oke dulu Bu Emi jadi buat adik-adik anak-anak sahabat rumah belajar seluruh Indonesia yang ikut FIKON pada pagi hari ini seperti yang Bapak bilang di awal tadi awasannya kita akan ada tiga quiz kihajar kita harus belajar kita harus belajar sahabat yang pertama ini akan disampaikan oleh Bu Emi soalnya tata cara menjawabnya adalah diketik kihajar 1 kihajar 1 lalu titik 2 titik 2 lalu jawabannya seperti yang kakak yang Bapak kirimkan seperti ini kihajar 1 titik 2 jadi nanti kalau anak-anakku semuanya menjawabnya tidak pakai kihajar 1 atau tidak sesuai dengan cara jawabnya yang benar walaupun jawabannya itu benar maka tidak bisa mendapatkan hadiah dan yang bisa mendapatkan hadiah adalah yang pertama yang menjawab paling cepat dan benar yang kedua adalah sesuai dengan titiknya berarti ini untuk kelas 1 ya untuk kelas 1 boleh dibantu sama bundanya oke iya udah dengar semua ya nak ya cuma ini nanti mungkin bantu bantuan Pak Robby ya kali ya yang untuk melihat siapa yang tercepat karena kalau saya kalau saya buka chat kayaknya macet lagi nanti nih gimana Pak Robby satu lagi untuk chatnya dipilih sama alpartisipan ya sama alpartisipan biar semuanya bisa dilihat oleh orang lain siapa yang duluan menjawab gitu jadi tidak ada dusta diantara kita ya begitu semuanya bisa membantu karena disini sinyalnya kurang bagus juga ini Pak Robby ini macet jadi alpartisipan jangan ke alpanelis atau jangan ke host atau jangan ke Pak Robby atau Bu Emi tapi ke alpartisipan nah alpartisipan nanti ya nak ya caranya menulis setnya sudah udah tahu semua ya kan oke udah tahu ya kita mulai oke kita mulai kita akan mulai nah apa pertanyaannya nah di saat hujan kita menggunakan apa titik-titik nanti ada A apa B C dan D sudah siap semuanya apa ini yang tercepat Pak Robby minta tolong bantuannya karena saya tidak mau korecet ini nanti macet Pak Robby aja boleh kan ini pertanyaannya ini berapa buah ya tiga oh langsung kuis kiajar satu dua tiga ini gimana pertanyaannya disiapkan berapa tiga oh tiga oh maksud saya itu apakah nanti kuisnya itu kan untuk sesi satu itu kita satu pertanyaan terlebih dahulu lalu kita lanjut lalu ada lagi nanti kiajar dua lalu lanjut lagi oh kiajar dua yang sesi kedua nanti ya jadi kita satu aja ini Pak Robby satu aja ini ya satu aja tolong nanti kedua sesi dua ketiga sesi di tiga kelas enam nanti ya enggak enggak itu berarti kita di kita di kelas satu ini kita ada tiga kali kuis kiajar itu enggak langsung satu soal langsung untuk tiga orang pemenangnya Bu Emi yang ini kan misalnya Bu Emi bikin satu dua tiga berurutan jadi kalau dapat yang kuis kiajar satu satu pertanyaan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya lalu kasih Bu Emi kasih lagi kiajar dua lalu dijawab lagi gitu itulah kan tiga nomor berarti tiga orang nanti pemenangnya atau tercepat satu ini gitu maksudnya berarti langsung kuisnya sekali ini aja terserah mana baiknya menurut Pak Robby kalau yang udah jalan biasanya kita kuisnya itu ada tiga sesi di satu sesi pagi 7.50 kuis pertama jam 8.30 kuis kedua jam 8.45 oh gitu ini tadi langsung disatukan karena materinya menyatu terus ini kuisnya terakhir gimana ini kuisnya terlebih dahulu berarti bagaimana Pak Robby terakhir terakhir saya siapkan soalnya siapkan soalnya gimana ini tadi kan materi saya memang sengaja materi sampai selesai supaya paham lalu dari materi tadi ada tiga soal yang saya buat begitu oh abis ini gak ada materi gak ada materi lagi gak ada oh gitu iya selesai sekuis sudah terakhir gitu oh gitu iya 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 oke kalau begitu kita yang kuis kihajar satu dulu ya kuis kihajar satu sekarang itu yang beti adik-adik sobat rumah bajar kita sekarang udah ada kuisnya tiga langsung disiapkan oleh Bu Emi nya soal nomor satu tadi sudah disampaikan dan ini sudah ada yang menjawab tadi ini kihajar satu kihajar satu dijawab tadi oleh Jefferson Suryawan nah Jefferson Suryawan itu kihajar satu jawabannya payung juga tersebut oleh Elanjar Makikyu kita lihat dulu siapa yang paling atas menjawab tadi oh ada 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 pilihannya oh ada pilihannya itu makanya tadi oke kita jawab ayo kita ulang ayah ini dia mohon maaf ini ya buat anak-anak semuanya ternyata di yang mulai menjawab kihajar jawabannya C itu nampaknya Jefferson Suryawan oke Jefferson Suryawan betul jawabannya C itu Bu Emi iya betul oke jadi yang mendapat jawaban satu yang betul yang menulis kihajar 1.2 C itu adalah Jefferson Suryawan tadi di atasnya karena kita belum selesai sudah banyak yang jawab payung gitu kan nah ini jadi yang betulnya adalah yang C dia oleh Jefferson Suryawan tapi kita mau cek dulu Jefferson Suryawan ini Bu Emi iya kakak akan bapak akan cari dulu nih Jefferson Suryawannya oke kita lihat dulu ini gak keluar ini partisipannya Jefferson kita akan cari Jeffersonnya dulu JJJ ini Jefferson halo Jefferson halo Jefferson halo selamat pagi pagi nah Jefferson ini dari SD mana ya SD Turas Daud dari daerah mana itu Jefferson Mataram gimana Mataram Mataram oh Mataram Nusa Tenggara Barat iya Jeffersonnya kelas berapa kelas 1 kelas 1 oke pintar ya Jeffersonnya bisa menjawab dengan cepat udah bisa membaca Jefferson udah 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 lancar membacanya iya oke Bu Emi ini kita Jeperson Jeperson iya bagus pintar yang terlebih cepat yang terkepat tadi ya Jeperson Indonesia Tenggara Barat dari SD apa anak di sana SD Katunas Daud SD SD Katunas Daud SD Katuna Daud Katunas Daud bagus rajin belajar ya rajin belajar kemudian selalu rajin membaca karena kalau kelas 1 itu memperlancar membacanya ya anak ya jadi supaya nanti ketika naik kelas 2 itu pelajarnya sudah agak makin meningkat kesukaannya itu kesulitannya jadi kalau sudah lancar membaca dari kelas 1 maka nanti mengikuti pelajaran di kelas 2 tidak kesulitan jadi itu diharapkan untuk anak-anak kelas 1 sudah harus rajin membaca di rumah menulis tulisannya juga diperbagus dari kelas 1 latihan latihan karena masih kelas 1 kan masih seperti dari TK jadi latihan menulis kemudian latihan membaca diperlancar sehingga nanti ketika kelas 2 pelajarannya sudah agak tingkat kesukarannya agak meningkat sedikit maka dia akan mengikuti pelajaran teman-teman kalian semua juga diharapkan itu nanti kelas 1 untuk selalu rajin belajar di rumah bersama kakak bersama ayah dan ibu kalau misalnya belum tahu membaca minta tolong sama kakak ini kebanyakan yang ditemukan untuk kelas 1 itu masih belum bisa mengejak kesulitan dalam mengejak kalau kesulitan ibu harapkan mencari kakak kakak ajarin dulu dong ini cara mengejak itu kalau semester 1 dan 2 ini masih ada 1-2 yang mengejak biasanya kalau kelas 1 sebagian besar itu biasanya 50% sudah lancar 50% ada yang sudah bisa membaca tanpa mengejak ada juga yang masih mengejak di abad TUTU bagus sekali itu semuanya bagus yang penting kita harus selalu rajin belajar di rumah ya anak-anak belajar membaca bantuan ayah ibu atau kakak kalian untuk mendampingi dalam belajar membaca dan menulis supaya bisa mengikuti perkembangan pembelajaran di sekolah bisa menjawab soal dengan baik seperti tadi ini Jefferson sudah menjawab dengan cepat jadi ternyata Jefferson juga rajin belajar membaca di rumah sehingga sudah lancar membaca kemudian memahami apa yang ditanya langsung dijawab dengan cepat jadi ibu berharap yang lain juga begitu yang lain juga berharap diharapkan untuk rajin membaca rajin belajar di rumah supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa harus melalui bantuan ayah dan ibu terus ya biasanya kalau belum membaca ini ayah dan ibu yang sekolah ini ya ayah dan ibunya yang belajar ini kalau belum belum membaca kalau sudah tahu membaca seperti Jefferson ini wow bagus sekali sudah tidak merepotkan ayah dan ibu ketika belajar nah ada satu dua yang kesulitan baru ditanyakan kepada ayah dan ibu atau kakak jadi ibu sangat terlarat sekali untuk kelas rajin-rajinlah belajar membaca ya nak ya semuanya iya terima kasih untuk Jefferson nanti minta tolong bantuan bundanya kita ambil datanya dulu Jefferson ini namanya nomor HP dan SD itu silahkan diisi atau di chat sama bapak sehingga bapak bisa merekap untuk penyampaian hadiahnya seperti bapak bilang tadi hadiahnya adalah pulsa 25.000 yang mana seluruh pulsa itu insya Allah nanti akan dibayarkan pada awal bulan Mei jadi boleh adik-adik anak bapak seluruh manusia berpacu setiap harinya untuk di hadiah sambil belajar nanti di awal Mei soalnya itu akan masuk nantinya oke Bu Emi jadi seperti itu sambil saya mencari Jefferson apakah kita mau langsung itu Bu Emi yang quiz 2 quiz ke-2 Tunggu tapi jangan dilihatkan dulu soalnya 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 masih itu masih objektif ya masih pilihan ganda semua ini masih pilihan ganda ya pilihan semuanya dan kelas 1 kemarin saya pikir ini Pak Roby kalau untuk menuliskan kesulitan jadi sengaja dipilih saja pilihan ganda kan ABC semuanya kan nah ini siapa ini ya jadi sambil menunggu kepada anak-anak sekalian ibu harapkan sekali lagi untuk kelas 1 harus selalu selalu rajin membaca ya nak ya jangan banyak bermain supaya nanti bisa mengikuti pelajaran sama dengan teman-temannya yang lain yang belum tahu membaca terutama ya rajinlah membaca di rumah nah ya belajar kalau kesulitan cari kakak minta tolong kakak untuk diajarin ya kemudian kalau tidak ada kakak atau ayah dan ibunya jadi harus rajin belajar membaca waktunya diatur seperti tadi tadi ada tata cara kita mengatur waktu jadi waktu bermain berapa menit berapa jam lamanya lalu kita sisikan dalam sehari ibu harapkan dalam sehari kalian harus bisa mengatur waktu memanage waktu dengan baik ya waktunya bermain berapa lama habis bermain kemudian belajar ya berapa lama untuk yang beragama Islam jangan lupa mengaji ya kelas 1 untuk agama Islam harus rajin mengaji belajar mengaji ya itu oke ini ada linknya yang bapak sampaikan jadi silahkan diisi linknya untuk Jeperson tak tolong bantuan mamanya jadi Jeperson tidak bisa lanjut lagi ya untuk kuis yang kedua oke saya lanjut untuk kuis kita yang kedua anak-anak bapak sama rumah belajar seluruh Indonesia untuk kuis kedua ini jangan lupa kata kuncinya adalah kihajar 2 titik 2 lalu adik-adik tulis disana dihajar 2 baru jawabannya A, B, atau C jadi siapkan jawabannya siapa cepat dia dapat adik-adik semuanya jadi jangan sampai terlewat seperti tadi lagi sehingga adik-adik tidak melewatkan pulsa 25 ribu yang dibagikan oleh pus datin oke terima kasih pus datin atau pulsanya untuk anak-anak kita seluruh Indonesia yang bisa digunakan juga untuk membeli pulsa mereka membeli paket mereka untuk pembelajaran di rumah untuk mengikuti konsapa DRB ini iya betul sekali Pak Robi iya jadi disiapkan ya anaknya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Robi ini sebentar kita masuk pada kuis kihajar 2 ya tadi ada tata caranya sudah dibacakan Pak Robi silahkan siap-siap kihajar 2 titik 2 kemudian jawabannya A, atau B, atau C dan seterusnya sudah siap semuanya nak sudah siap belum ini Pak Robi boleh kita lanjut ya kita lanjut lanjut pada kuis kihajar 2 ya Pak Robi ya iya boleh kita lanjut dulu ternyata harus stop dulu Pak Robi nah ini pertanyaan kedua di bawah ini yang merupakan kalimat pujian yang mana nanti A, B, C, atau D siap nak kalimat pujian yang mana silahkan dilihat baik-baik A, 2, B, C, dan D silahkan ayo siapa yang tercepat akan mendapat hadiah dari pusdatin ayo silahkan siapa kamu lihat-lihat saya nanti kalau buka cat macet lagi biar saya lihat kita masih tunggu semuanya mencoba dulu silahkan mencoba ayo silahkan yang merupakan kalimat pujian yang mana tadi ayo ingat ya tadi Bapak sudah bilang yang kita hitung pertama adalah yang memakai tulisan Ki Hajar 2 yang kedua yang mengirim chatnya sama alpartisipan bukan alpanelis bukan juga sama host bukan juga sama moderator jadi biar bisa dilihat sama apalagi yang perfectly kalau perfectly itu cuma Bapak sendiri yang bisa baca jangan salah ini dari tadi dari tadi belum ada yang Bapak lihat yang alpartisipan ini jangan salah salah chat ya ayo diikuti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Roby cepat di alpartisipan ya ini ada alpartisipan yang adanya alpanelis katanya kita lihat dulu oh iya memang alpanelis ini kayaknya iya ya Bu Mata cuma ada alpanelis ya oke kalau kayaknya memang alpanelis semua yang terjawab sama kita mungkin itu di live FB itu Facebook juga bisa melihat yang adanya alpanelis yang jawabannya ini kita bahas dulu Bu Emi biar kita tahu jawabannya betulnya apa kita bahas dulu ya apa jawabannya ini ini yang merupakan kalimat putih adalah yang mana ayo membeli gula banyak jawabannya langsung ya kok saya langsung iya langsung oh saya langsung bagus sekali rambutmu Ani begitu ya berarti jawabannya C jawabannya yang pertama kali jawab itu adalah Desi Susanti ya bagus panelis oke yang dapat jawaban lebih cepat Desi Susanti Desi Susanti berarti ya kita mau ranya dulu Desi Susanti ini kira Desinya ini dari SD mana dan dari provinsi mana Desi Susanti halo Desi halo Desi halo aduh suara Desi imut sekali Desi dari SD mana dari SD mana SD Mohd dia 10 Surabaya oh Surabaya iya 10 Surabaya Desi kelas berapa 5 kelas 5 aduh kelas 5 aduh ini kita coba tanya sama Bu Marta ya Bu Marta ini ada Desi kelas 5 kira-kira itu boleh gak dapat hadiah Bu Marta halo Bu Marta halo Bu Marta halo Bu Marta Bu Martanya lagi rapat atau sebuah sejap iya Bu Marta masih jadi gimana ini Pak Robi kira-kira kelas 5 ya nanda siapa tadi Desi Susanti Desi Susanti kelajaran kelas 1 gimana ini Pak Robi kira-kira nantinya coba kita nanti kita tunggu kita data dulu Desi Susantinya kalau andaikan nanti boleh nanti akan dikabari tapi kalau andaikan tidak boleh kita kejadian ada pilihan yang kelas 1 ya satu lagi Alifta kita akan lihat Alifta terlebih dahulu Alifta ini mana dia Alifta kok gak ketemu Alifta Alifta kok gak ketemu Alifta atau Alifta bisa chat gak Alifta dari kelas berapa SD oh ya Alifta katanya di partisi Tana bapak gak kelihatan Alifta Halo Alifta ayo dicat dulu Alifta berapa Alifta baru muncul lagi kayaknya gak ada mencep Alifta ya terpaksa kita lanjut ke yang yang jawab yang ketiganya itu habis si Desi habis Alifta tadi lagi ya diajar dua Alifta Deva Miftah kita lihat Deva Miftah Halo Deva Miftah Halo Deva Halo Deva 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 yang pernah satu SD mana Deva Estimuamadiyah Satu Estimuamadiyah Jakarta Jogja 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 Rodi Deva udah pandai ngetik sendiri iya udah pandai pintar ya Deva Miftah silahkan itu ada kusener yang sudah Bapak kasih minta tolong sama bundanya untuk mengisikan kusener atau nanti silahkan nomor P di grup ini disampaikan biar nanti Bapak yang rekap Pak Ropi Pak Ropi yang Deva Miftah itu makai yang jawab tadi adiknya pas satu jadi makai nama akun Deva Miftah biar sekaligus selanjut untuk kelas lima sebentar oh gitu jadi adiknya namanya siapa Ebi iya oke oke jadi tolong diisi datanya ya bunda nomor tetap pakai nama Deva atau pakai nama adik pakai nama Deva aja oh iya iya terima kasih oke bu Emi kita lanjut lagi pertanyaan ketiga ya yang ketiga baik anak-anak seluruh Indonesia kihajar tiga lagi sekarang silahkan disiapkan langsung ketik saja di keyboardnya atau di hpnya kihajar tiga titik dua nanti sudah dapat jawabannya langsung A B C atau D betul sekali Pak Ropi langsung ketik kihajar tiga titik dua langsung B atau C siapkan baik-baik anak-anak kita akan mulai dulu kita akan lanjut dulu kembali ulang ini harusnya ini biarlah gak apa-apa nah ini yang ke tiga sebelum makan kita harus lahat B duduk yang rapi C tidur D mencuci tangan yang mana kita kiri ayo yang ketiga silahkan dipilih nah sebelum makan kita harus apa tadi ayo semuanya apakah habis makan kita istirahat duduk yang rapi habis makan langsung tidur atau apa sebelum makan atau mencuci tangan mana yang dipilih ayo silahkan oke udah banyak yang jawab ini anak-anak kita seluruh Indonesia ada jawabannya D aduh ini kalau jawaban itu bukan kayak gitu ya ada jawaban ini kok jawabannya tidur sebelum makan kita harus tidur aduh langsung ayo ketika kihajar tiga lalu A B atau C begitu nak ya kayaknya kita udah dapat menangnya ini ya menangnya gimana tadi ya kihajar tiga yang pertama jawab itu adalah Eleizer Makikyu Eleizer Makikyu ini yang jawab pertama jawabannya yang betulnya D itu ya oke jawabannya D kita akan coba Eleizer Makikyu Eleizer Makikyu ini dari SD mana ya halo Eleizer ya Eleizer dari SD mana SD gamim 25 SD apa SD apa nak SD 25 gambil apa SD gamim 25 mana dong oh dari mana dong ini Makikyu ini ya marganya ini ya Eleizer Makikyu dari kelas 1 ini ya Eleizer iya iya terima kasih Eleizer nanti Eleizer minta tolong bundanya atau papanya silahkan dituliskan asal SD nya nama lengkapnya sama nomor HP nya di chat saja nanti biar bapak yang rekam nanti ya ya jadi Eleizer tadi ya Eleizer dari Manado yang ketiga lebih lebih Eleizer masih oke Bemi itu masih ada quiz nya ini quiz nya kayaknya ada tiga tadi Robby habis ini ya nanti yang lain minta aduh saya belum dapat hari ini belum dapat ternyata ini sampai ini sudah jadi sudah tiga quiz tadi Pak Robby jadi anak-anak semua gimana langsung ini ya Pak Robby review apa ya review lagi kita lagi terus ini jadi anak-anak sekalian terima kasih untuk semuanya tadi sudah pada menjawab quiz sudah ada tiga orang pemenang quiz pada sesi satu ini ya terima kasih nanti akan dihubungi oleh pusat data teknologi dan informasi atau pusdatin anak-anak aku semua jadi tadi sudah kita hari ini anak-anak sekalian kita sudah belajar tema tiga yaitu tentang musim hujan dan ada tiga materi pelajaran kita pada hari ini tadi yaitu matematika menghitung waktu kemudian membuat kata pujian dan belajar membuat poster tentang aturan makan di rumah jadi nanti selanjutnya silakan anak-anak semuanya untuk latihan membuat poster di rumah masing-masing dipraktekkan nanti apa yang sudah diberikan tadi selamat mencoba dan mungkin terima kasih pada kesempatan kita kebersamaan kita hari ini pelajaran kita sampai di sini mungkin dan sekali lagi kami ucapkan kepada anak-anak semuanya di seluruh Indonesia yang sudah bergabung untuk belajar di Rum Sapa Duta Rumah Belajar pada pagi hari ini jadi ibu memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kami akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Robi silahkan Pak Robi terima kasih Ibu Emi baiklah anak-anak bapak sahabat rumah belajar seluruh Indonesia itu kita dapat materi yang menarik pada hari ini tentang tema kita itu adalah penghujan jadi tentang payung tentang makan tadi kita sudah belajar dan juga kita sudah dapat pemenang tadi siapa yang mendapatkan hadiah juga ada disana prisoner yang silahkan kamu isi semua minta tolong bantuan mamanya memenuhi pembelajaran Sapa DRB kita pada pagi hari ini mudah-mudahan prisoner yang anak-anak bapak semua isi bisa menjadi evaluasi bagi kami dari Duta Rumah Belajar dari Pusdatin untuk lebih meningkatkan kegiatan Sapa DRB setiap harinya dan selamat juga kepada pemenang kita pada hari ini tetap belajar jangan pernah menyerah apalagi kelas satu kita baru mulai masuk pasti kamu belajar belajar dan belajar karena belajar itu mengasihkan kalau mau lebih asik lagi belajarnya silahkan adik-adik sahabat rumah belajar semuanya akses portal rumah belajar dimana rumah belajar itu menyediakan berbagai fitur yang bisa adik-adik gunakan yang bisa anak-anak gunakan untuk belajar di rumah seperti ada fitur sumber belajar seperti ada fitur bang soal ada fitur lagi laboratorium ada fitur kelas yang bisa anak-anak memfaatkan semuanya kalau masih belum bisa menggunakannya minta bantuan ayah bunanya untuk bantuan anak-anak semuanya selamat rumah belajar semuanya mungkin itu dari bapak bapak selaku moderator jika ada kekilapan maaf juga mewakili dari ibu Emi sebagai pemateri kita dari Palu Surabesi Tengah kami undur diri dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita kembalikan sama Ibu Marta Halo Ibu Marta ini ini kayaknya yang mau turun nanti lagi ini Kamilah Rahab ini Uni Kamilah Rahab atau Nona Kalian Wating Kamilah Harab Unmute Halo Bu Kamilah Halo Bu Kamilah Bisa dengar suara saya Bu Kamilah Ini sudah saya unmutekan Bu Kamilah Nah itu Belum bisa keluar suara Ibu Kamilah Ibu Kamilah hari ini turun sama siapa ya Pak Deni Pak Deni Ini udah ada Ini kayaknya yang Deni Demian PC Akan coba Masukkan Halo Bang Deni Pak Deni Udah masuk Betul yang ini Pak Deni 5 Tidak Saya Mereka Tidak 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 Yang punya Fara Bisa Diangkat Tidak